Intro Lesti Kejora kini tak tampak lagi dalam poster teranyar Dangdut Akademi 5 Posisinya bahkan digantikan oleh Siti KDI Lesti yang kemungkinan didepak pasca mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga Langsung menuai komentar netizen Keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT-nya menuai banyak kecaman dari berbagai pihak Banyak netizen yang mendesak KPI untuk turut memboykot istri dari Rizky Bilar itu Kini tampaknya Lesti juga didepak dari Dangdut Akademi 5 Sebuah poster yang diunggah akun media sosial ajang tersebut pada hari Sabtu lalu Tak lagi menampilkan foto Lesti dalam deretan poster tersebut Akademi 5 top 18 grup hanya tampak Reza Zakaria, Nita Thalia, Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Rati Sementara pembawa acaranya adalah Putri Isnari, Gilang Dirga, Ramzi, Irfan Hakim, dan Jerayud Tampaknya posisi Lesti Kejora digantikan oleh Siti KDI Diketahui Lesti sendiri sudah lama tidak menjadi juri sejak tersandung kasus KDRT pada 28 September 2022 yang lalu Lesti yang didepak dan digantikan Siti KDI langsung menuai komentar para netizen Bagus diganti yang lain kan dia udah kayaan gak butuh Dukungan dari orang lain itu baru dari tahu suatu saat yang lain menyusul Ingat ya kata-katamu Dulu aku ikut dukung Tahu sekarang bilang gak butuh Netizen komentar netizen Aris Kibilar dan Lesti Kejora dikabarkan kembali serumah setelah memutuskan untuk berdamai kembali Sebelumnya Aris Kibilar resmi dibebaskan pihak kepolisian Usai Lesti Kejora mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya Tentu saja keputusan Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa dan menuai banyak komentar netizen Sebelumnya Aris Kibilar yang awalnya dinyata sebagai tersangka kini dicabut dan dinyatakan bebas oleh polisi Netizen yang awalnya begitu simpati dan apresiasi dengan keberanian Lesti melaporkan kasus KDRT yang diterimanya Namun berakhir kecewa dan menuai banyak kontra Usai menandatangani surat persetujuan untuk damai Adanya video yang beredar di media sosial memperlihatkan Aris Kibilar tengah bersama dengan Lesti Dengan senyuman usai mencabut laporan tersebut Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya